Jadi untuk kondisi korban, tadi tidak menggunakan apapun, ditemukan dan tidak menggunakan apapun, jadi dia cuma mengandalkan berenang saja. Syederalun viral di media sosial, seorang wanita melompat ke laut saat kapal KMP Aceh Hebat II sedang berlayar dari pelabuhan Ulele, kota Banda Aceh, menuju beluhan Sabang pada Sabtu 19 Agustus 2023 sore diketahui bernama lengkap Haji Armah. Kepala Kantor Sar Banda Aceh Ibn Haris Al-Husin pada Minggu 20 Agustus 2023 mengatakan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat korban ditemukan dalam kondisi selamat. Korban ditemukan oleh nelayan di Pulau Nasi. Selanjutnya korban dievakuasi menuju pelabuhan Pulau Nasi. Tim Sar Gabungan melakukan proses evakuasi dari pelabuhan Pulau Nasi menuju pelabuhan Ulele, Banda Aceh dengan menggunakan satu unit kapal KPLP Kota Banda Aceh dan satu unit RIB Basarnas, Banda Aceh. Ibn Haris menambahkan korban ditemukan dalam keadaan sadar tanpa menggunakan bantuan apapun dan hanya mengandalkan berenang saja. Selanjutnya korban langsung diserahkan kepada pihak ASDP untuk dievakuasi menuju RSUD Zainal Abidin guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dengan ditemukannya korban dalam keadaan selamat, maka OPSR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Tidak masing-masing dalam keadaan lutut, nanti menjadi tanggung jawabannya untuk menjalankan ke korban. Untuk tas lainnya yang di korban bawa, apa yang terakhir? Untuk sementara ini tas, sekarang dia dibawa, dia dibawa, dia dibawa, dia dibawa, dia dibawa, dia dibawa. Dan kita masih perlu untuk mencubuh informasi lebih lanjut. Biasanya kan ada SOB apa? Tidak ada orang yang juga lalu berguna. Betul. Kita untuk SOB kita penanganan, kita setelah ada laporan ke NAKUDAF. NAKUDAF mengambil alat komando untuk melakukan penyelamatan dengan cara menggunakan kapal memutar sebanyak lapor kali untuk mengeliriki titik poin terjatuhnya si korban. Dari Sabang, Awliya Prasetya, SerampiNews.com. Terima kasih telah menonton!